Halo guys, Mbak Minjul disini Satu lagi motor roda 3 yang akan masuk list pembahasan kita kali ini Kemarin-kemarin Mbak Minjul sempet bahas selis balis kan Nah sekarang ini kita akan bahas motor roda 3 yang gak kalah kecenya nih Sebut aja Motec R3 Tiger Penasaran seperti apa? Ini dia lebih murah dari selis balis Motor roda 3 anti hujan bisa dikirim sampai Indonesia Versi dari NHIS Si Mini Green Car Matic Di sekitar tahun 2016 atau 2017an gitu Masyarakat Solo sempet diviralkan nih Dengan beredarnya motor roda 3 di kawasan UNS Diketahui motor listrik ini tuh punya seorang ibu bernama Dwi Ari Susanti Hari ini ngebeli sepeda motor ini sejak pertengahan tahun 2016 di Surabaya Kendaraan ini dikemudikan menggunakan stang Sejaknya sebuah sepeda motor dan memiliki bodi layaknya sebuah mobil Semua perangkat standar kendaraan sudah diaplikasikan pada Motec R3 ini Seperti lampu utama, lampu sein, lampu rem, dan wiper Bahkan peleknya juga udah berdesain modern loh guys Sepeda motor roda 3 bermerek Motec R3 Tiger ini punya dimensi 200 cm x 100 cm x 160 cm Dengan muatan sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 driver dan juga 2 penumpang Sedangkan untuk beratnya sendiri mencapai 100 kg Beda ya dengan sepeda motor pada umumnya Motec R3 Tiger ini merupakan sepeda motor ramah lingkungan Karena menggunakan tenaga listrik sehingga gak mengeluarkan gas emisi Dan memiliki julukan mini green carmatic Kendaraan ini terdiri dari 2 pintu di samping kanan dan kiri Seperti bajai serta dilengkapi dengan spion juga di kedua sisinya Spesifikasi dapur pacu dan interior Soal performa sendiri guys Kecepatan yang bisa ditempu oleh Motec R3 Tiger ini mencapai 35 km per jam Sementara untuk jarak tempunya yaitu 60 km untuk jalan datar Sepeda motor ini dilengkapi dengan baterai bertipe 60V 20A Untuk mengisi bahan bakar cukup cas aja Baterai selama kurang lebih 5 jam guys Pada bagian dalam terdapat stang layaknya sepeda motor Matic lengkap Dengan 2 tuas trim di kanan dan kiri Di stang kanan terdapat saklar untuk mengubah arah gerak sepeda listrik Maju maupun mundur Sementara saklar di bawahnya untuk menghidupkan wiper kaca depan Di stang kiri terdapat saklar sein dan juga tombol klakson Speedometer juga udah digital ya Dilengkapi juga dengan indikator kecepatan, indikator baterai, dan indikator sein Di Motec Tiger R3 ini gak dilengkapi sama AC dan juga digital player ya Motor listrik ini mungkin gak diperuntukkan untuk menempuh jarak yang jauh Lebih cocoknya sih buat komputer di dalam kota aja dengan jarak yang dekat ya Penjualan dan harganya Dalam proses penjualannya diketahui Motec R3 Tiger ini didatangkan langsung nih Dari Tiongkok dalam bentuk komponen terpisah Lalu Tiger Electric Cycle sebagai distributor yang ada di Surabaya Melakukan perekitan sebelum menjualnya ke konsumen Soal harganya sih cukup dinamis ya Tahun 2016 kemarin aja Kendaraan ini dibanderol Rp 39 jutaan Kemudian turun deh di angka Rp 32,5 jutaan Dikabarkan sebenarnya motor ini sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2015 guys Tapi cukup susah nih untuk bersaing di pasaran Dan ternyata emang akhirnya Motec R3 Tiger ini gak bertahan lama ya Karena saat ini Tiger Electric Cycle udah gak menjualnya Hmm, kalau menurut kalian sih kira-kira apa ya penyebabnya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel NHS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax